Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Wassalatu wassalamu'ala ashratillam biayu al-mursalin. Wa'ala'alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar halaman 33 tentang mad. Mad itu memuk orang, pikiran orang, kalau mad sudah pusing, memutkan. Karena memang pusing kalau kurang-kurangnya teliti memahami ini. Hukum mad itu di halaman 33 ada bagannya. Mad dibagi dua. Ada mad tobi'i, ada mad par'i. Mad tobi'i, mad yang panjangnya biasa-biasa saja. Dipanjangkan oleh alipo'u dan iya. Mad tobi'i, kola yakulukila. Fata dengan alip, doma dengan waw mati, kasro dengan iya mati. Dipanjangkan dengan alipo'u dan iya. Jadi mad tobi'i ini nanti berkembang menjadi beberapa cabang. Ini pokoknya ini. Seperti orang lahir ada adam dan hawa. Dari adam dan hawa itu nanti beranak, bercabang. Cuman ini cabangnya cuma 13. Ibarat pohon, satu benih, tumbuh pohon. Kemudian ada cabang-cabang, 13 cabang. Yang pertama dari mad par'i ini adalah mad wajib muthasil. Kemudian mad jaid munfasil. Mad adil disukun. Mad badal. Mad iwat. Mad rajim musakwal kalimi. Mad rajim muhopap kalimi. Mad rajim harfi musbah. Dan sebagainya ini. Ini bisa dibaca di buku hijau. Kemudian baru paham, kita lihat. Apa itu mad? Hukum mad. Mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf. Saya besarkan dulu. Biar lebih jelas. Hukum mad. Mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang dipanjangkan dengan hurufan itu. Huruf mad ada tiga. Huruf memanjang itu ada alip, ada waw, ada iya. Awaya. Alip, waw, iya. Sesuatu huruf dibaca mad, kapan? Bila huruf tersebut diiringi dengan sesuatu huruf mad sebagai berikut. Kalau dia, alip mati, sesudah huruf berbaris patah. Patah dengan alip. Kalau saya, huruf berbaris patah dengan alip. Ini semua. Ini mantu bi. Alip mati, sesudah huruf berbaris patah. Alip mati. Alip itu mati, sesudah huruf berbaris patah. Contohnya di sini ada batasa, koma, saja. Ini huruf-huruf yang menjadi panjang karena ada pemanjangnya. Karena berbaris patah dengan alip. Kemudian yang kedua, waw mati, sesudah huruf berbaris domah. Waw mati, waw mati, sesudah domah. Atau domah ketemu dengan waw mati. Kalau kita dibalikin ya. Yang ketiga, yak mati, sesudah huruf berbaris kasroh. Ini mantu bi itu. Jadi mantu bi itu huruf berbaris patah dengan alip, berbaris domah dengan waw mati, berbaris kasroh dengan yak mati. Ini mantu bi itu. Nah, mad itu ada dua macam. Itu kan tadi mad. Bicara mad, bacaan panjang secara umum. Ini pengertiannya. Kapan dibaca panjang karena ada pemanjangnya. Kapan? Apabila baris patah dengan alip, baris kasroh dengan yak mati, baris domah dengan waw mati. Nah, dari mad ini, nanti berkembang. Ada mad asli, ada mad parangi. Yang tadi dikatakan mad asli itu mad tobi. Asli. Asli ada pemanjangnya. Ya itu yang tadi ini. Aslinya, asalnya. Berbaris patah dengan alip, berbaris domah dengan waw mati, berbaris kasroh dengan yak mati. Ini asli. Ada juga ya nanti mad pari cabang. Nah, mad asli, makanya kalau ada orang yang bilang mad tobi itu, mad asli, podoh, sama-sama itu juga. Mad asli atau mad tobi ialah, alip mati sesudah huruf berbaris fatah. Yang tadi diceritakan di atas. Waw mati itu. Waw mati sesudah huruf berbaris domah. Yak mati sesudah huruf berbaris kasroh. Yang kesemuanya ini nomor satu dan tiga, ada syaratnya. Syaratnya, pertama, tidak menghadapi hamzah. Tuh, hamzah atau alip. Karena kalau berhadapan dengan hamzah dan alip, mad tobi-nya bukan mad tobi lagi. Nah, itu masuknya ke pari nanti. Itulah yang dikatakan mad wajibun tasil, mad jahidun tasil. Kemudian syarat kedua, mad tobi itu tidak berubah menjadi mad lain kalau tidak bertemu dengan huruf bertahsit. Karena kalau mad tobi bertemu huruf bertahsit, namanya lain. Nanti jadi mad laji musakol kalimi. Atau mad tobi-nya tidak ketemu satu huruf hidup dihentikan. Huruf yang diwakofkan kayak ini. Kholidun, kholiduna, kholidun. Ini yang dikatakan jadi mad alip disukun. Jadi tetap mad tobi kalau tidak tiga hal. Tidak ketemu hamzah atau ketemu alip. Tidak ketemu huruf bertahsit. Tidak ketemu dengan satu huruf yang diwakofkan, dihentikan. Itu tetap mad tobi, tetap mad asli. Tapi kalau ketemu tiga hal ini, nama mad tobinya berubah. Bisa menjadi mad wajibun tasil atau mad jahidun pasil. Bisa menjadi mad wajibun sakol kalimi. Bisa menjadi mad adid disukun. Jadi dipahami dulu, mad bacaan panjang. Kenapa panjang? Ada pemanjangnya. Kalau kalian memiliki ringkasan, di ringkasan sudah saya jelaskan. Pertama kosar, kosar itu bacaan huruf semua huruf hija yang sudah berbaris. Tanpa pemanjang kosar. Kosar yang sudah ada pemanjangnya, dan jodohnya itu dikatakan mad tobi. Di ringkasan dilihat. Nanti kalau mad alip disukun kapan? Kalau nomor dua, mad tobi, ketemu satu huruf hidup dihentikan. Nomor empat di ringkasan, mad wajibun tasil kapan? Kalau mad tobinya bertemu hamzah. Nanti kita bahas tersendiri ya ringkasan-ringkasannya. Nah ini, pembahasan selanjutnya disini. Contoh disini ya. Kola daro kitabun yakulu yasumu pila yabi'u rahimu kabiru azizu. Ini mat tobi ko, ini berbaris patah dengan alip. Patah dengan alip. Patah dengan alip. Doma dengan wawumati. Doma dengan wawumati. Ini kasro dengan yakmati. Ini kasro dengan yakmati. Kasro dengan yakmati. Kasro dengan yakmati. Ini kasro dengan yakmati. Mat tobi ini panjangnya dua harokat. Atau dua ketukan. Harokat ialah gerakan, bilangan, atau ketukan irama yang sederhana, cepatnya sedang. Gitu saja. Ketukan, dua ketukan. Wama, wama, wama. Atau bisa dengan jari tangan. Wama, dua kali gitu. Untuk mengetahui apakah yang ini maksud dengan gerakan sedang tersebut, dapat kita bandingkan dengan ketukan sedang dalam teori musik. Nah, ini saya nggak ngerti nih teori musik kayak gini. Tiga, seperempat. Seperempat, seperempat kayak gini. Satu harokat. Satu harokat. Ini nggak ngerti. Saya nggak bisa ngejelasin. Karena saya tidak jago musik. Tapi dalam ruas lagu tersebut terdapat empat not, empat bilangan. Tiap-tiap bilangan harganya seperempat. Satu ketukan. Oh, seperempat satu ketukan. Jadi satu ini, satu ketukan. Jadi ruas lagu tersebut ada empat ketukan, empat bilangan. Ini nggak ngerti saya ya kalau ini. Saya nggak bisa. Tiap-tiap satu not, seperempat ketukan. Satu harokat. Pokoknya begitu deh. Nah, tetapi nanti ada pengecualian. Dalam membaca surah Al-Kahfi ayat 38, Lakinna huwallah. Mesti dibaca ini. Lakinna huwallah. Huanya nggak jadi panjang di sini. Lakinna huwallah. Ini nanya nggak dibaca panjang. Ini ada pengecualian nanti. Di sini karena asalnya, Lakinna huwallah. Maksudnya di sini pengecualian. Harusnya kan ini mentobii. Kenapa nggak dibaca panjang? Karena ini asalnya dari anak saya. Sedangkan anak yang berarti saya, mesti dibaca anak pendek. Demikian menurut Kirat Hafas. Nanti kita lihat ya. Jangan lupa, semua kata anak yang berarti saya, mesti dibaca pendek. Walau anak abidu ma'abatutu. Ana. Makanya anak yang artinya saya, dibaca pendek. Ditandai di atas alipnya, ada sukunnya. Kalau dicintakan. Di Quran kita warna itu, ada warnanya oranye. Mana warnanya nggak dibaca panjang. Nah ini, kecuali diwakufkan ini ya. Ini hal-hal seperti ini, nanti kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Saya akan membahas ke sini aja langsung. Nih. Madfari. Kalau tadi pertama mentobii, kedua madfari. Madfari cabang-cabang. Jadi dari mentobii itu nanti berkembang. Menjadi 13 macam. Ada yang memang unsurnya dari mentobii, ada unsurnya dari yang lain. Yang pertama, maduwa jiputasil. Apa itu maduwa jiputasil? Maduwa jiputasil adalah maduwa jiputasil. Ini saya besarkan dulu. Maduwa jiputasil, maduwa jiputasil, setiap mantobii dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga. Panjangnya 5 harokat. 5 harokat itu kalau dibuat alip, berarti 2 setengah alip. Karena satu alif itu Dua ketukan, dua harokat Jadi kalau lima harokat berarti dua setengah Dua setengah alif Mad wajib mutasil Kalau diringkaskan Di ringkasan kita itu Mad tobi ketemu hamzah Saya oret-oretnya Mad wajib mutasil Mad tobi bertemu hamzah Mad panjang Wajib-wajib mutasil karena nyambung Wajib dibaca panjang karena nyambung Satu gabungan Mad wajib mutasil Jangan dicara-cara dulu ya Ini mad wajib mutasil Pertama mad wajib mutasil Kalau mad tobi ketemu hamzah Sudah cukup Seperti itu Tapi kalau bahasanya lagi Mad wajib mutasil, mad tobi bertemu hamzah Satu gabungan Kalimat itu jangan dibilang Kalimat seperti bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia kan Ibu pergi ke pasar Satu kalimat Tapi kalau dalam bahasa Arab Ibu itu Ibu satu kata itu Jadi kalimat Kalimat isim Jadi ini Penggalan-penggalan ini kalimat Ini yang gak paham kalian Ya Kadang-kadang Apa kalimatnya dimana Ini kata itu Dalam bahasa Arab Kalimat Sama itu Mad tobi ketemu hamzah Mad tobi ketemu hamzah Satu kalimat Bina'a Ibu tiogo'a Mala'ikatu Ula'ika As-saro'ir Su'a Si'a Ji'a Jadi mad tobi ketemu hamzah Cukup sebetulnya Karena kalau ketemu alib Nanti lain cerita Jadi mad wajib mutasil Mad tobi ketemu hamzah Satu kalimat Satu gabungan Nah kemudian Yang keduanya adalah Mad jais mon pasil Nanti berkembang dalam pertanyaan ya Kadang-kadang Belum paham mungkin nanti Nah Mad jais Mad panjang jais boleh mon pasil Karena pisah Mad jais mon pasil Mad tobi juga Yang bertemu dengan hamzah Pada kalimat berikutnya Mad tobi di satu kalimat Hamzah di kalimat berikut Ingat Pengertian kalimat Bukan pengertian kalimat Bahasa Indonesia ini Ya ini mad tobi itu Bertemu hamzah Di lain kalimat Ayyuha di kalimat berikutnya Ini mad jais mon pasil Kenapa mad tobi ketemu hamzah Di lain kalimat Karena ini Ini alib ini sebetulnya hamzah Tuh gitu Tapi kalau cetakan Indonesia Gampang sebetulnya Saya menjelaskan sama orang Mad wajib mutasil Mad tobinya ketemu hamzah Mad jais mon pasil Mad tobinya ketemu alib Benar Walaupun bahasa itu tidak tepat Karena ini bukan alib Ini hamzah Jadi yang benar adalah Mad wajib mutasil Mad tobi ketemu hamzah Satu kalimat Satu gabungan Mad jais mon pasil Mad tobi bertemu hamzah Di lain kata Atau di lain gabungan Ini itu Ya Mad tobi ketemu alib Atau hamzah di lain kalimat Piha abada A Ini sama Abada La yaislah Mad jais mon pasil Tabat yada Yada Nah ini mad jais mon pasil Pi ahsan Pi ahsan Ya disini Fi ahsan Di mana ini Nggak ada ya Fi Mungkin ini mad tobinya Ini alibnya ketinggalan Fi ahsan Mad tobi ketemu alib Inna al zalna Ini mad jais mon pasil Inna a Ini mad jais mon pasil Ku anfusakum Kolu aman Itu mad jais mon pasil Jadi mad jais mon pasil Nomor satu Mad tobi ketemu hamzah Satu gabungan Satu rangkaian Dikatakan mad tobi ketemu hamzah Sudah benar sih Mad jais mon pasil Mad tobi ketemu hamzah Di lain kalimat Mana hamzahnya Alib ini hamzah Kalau gitu Yang alib mana Yang alib itu huruf mati Yang huruf itu hamzah Tapi kalau cetakan Indonesia Gampang Meninikannya Membedakannya Kalau mad jais mon pasil Mad tobinya ketemu hamzah Kalau mad jais mon pasil Mad tobinya ketemu alib Nanti kalau gak paham Bisa ditanyakan Mad wajib dan mad jais Kemudian yang ketiga Mad arid disukun Mad arid disukun adalah Mad tobi yang bertemu Dengan satu huruf hidup Dihentikan Mad arid disukun Mad tobi diiringi Atau menghadapi satu huruf hidup Tidak lebih dari satu Dalam satu kalimat Makanya kalau membaca ini Kadang-kadang orang gak paham Bahasa saya emang gampang Mad arid disukun Mad tobi ketemu Satu huruf hidup Dihentikan Udah cukup Mad arid disukun adalah Mad tobi yang diiringi Atau menghadapi satu huruf hidup Tidak lebih dari satu Dalam satu kalimat Huruf mengiringi tersebut Mati Bila dihentikan Diwakokan Panjangnya dua sampai nama rokat Bingung kadang-kadang mempelajarinya Kalau dengan bahasa saya Cukup aja Mad arid disukun Mad tobi ketemu Satu huruf hidup Dihentikan Udah selesai Ini kan Al kitabu Dihentikan jadi Al kitab Ini mad arid disukun Kitabun Dihentikan kitab Mad arid disukun Al alimu Dihentikan kesini Ini maksudnya Ini makanya Kalau belajar gak pake guru Kan bingung Al alimu kesini Dihentikan jadi Al alim Mad arid disukun Alimun Alimin Alimun Sama aliman lain Alimun Alimin Dihentikan jadi Alim Mad arid disukun Al gofuru Gofuri Gofuro Dihentikan sama aja Al gofur Itu mad arid disukun Gofurun Gofurin Dihentikan gofur Gofuran lain Itu mad iwan Keterangannya Bila tidak dihentikan Tidak Tidak jadi mad Tidak jadi mad arid disukun Tetapi tetap Mad tobi Jadi maksudnya Misalnya Jadi kalau gak berhenti Gak ada mad arid disukun Terjadinya Mad arid disukun Kalau berhenti Mad tobi Ketemu satu huruf hidup Dihentikan Sampai disini ada pertanyaan Silahkan Dalam pelajaran mad Mad yang saya jelaskan tadi Coba lihat kesini ya Mad wajib mutasir Kita lihat nih Ja Sama Bina Pamarro Minjem suara Pamarro Iya Pak Coba baca Pamarro ini Ja Sama Bina Ja Apa hukumnya Ja Kosar Pak Koja kosar Pini Mato bii Pak Mato bii Kenapa Mato bii Ketemu alif Fatah ketemu alif Ini juga sama ya tuh Lihat Mato bii Lihat ya Mato bii Mato bii Ini liat ya Mato bii bertemu hamzah Satu kalimat Lihat ya Mato bii Asalnya Mato bii Karena bertemu hamzah Satu kalimat Jadilah Mad wajib mutasir Karena Mato bii Ketemu hamzah Satu kalimat Maka diatasnya ada Alisnya panjang Asalnya Mato bii Asalnya Ari sama Umi Punya anak Sijijah Jadi panjang Jadi beda penyebutannya Asalnya Ari Jadi ayah Nanti Beda lagi Punya cucu Punya yang lain lagi Ini Mato bii Mad wajib mutasir Mato bii bertemu hamzah Benar-benar paham ya Ini asalnya Mato bii Biasa-biasa saja Karena Mato biinya Bertemu hamzah Tuh ya Mato bii bertemu hamzah Maka sekarang Tidak Mato bii lagi Namanya Karena Eni-nya Ketemu sama Edi Nikah Maka bukan Bukan Eni lagi Tapi nyonya Nyonya Edi Tuh Tuh paham Beda status sekarang Sudah nikah Beda lagi Asalnya Mato bii Ketemu hamzah Beda lagi Jadi Mad wajib mutasir Gitu Ini Bahasan saya Jadi Ini cara gampangnya Gitu tuh Ya Asalnya Mato bii Nih Huruf berbaris patah Diketemu yang merah Ini Mato bii Yang merah itu penyebabnya Nanti bisa alif ya Kasro dengan yak mati Bisa doma dengan wau mati Tapi disini Saya contoh satu aja Mato biinya patah dengan alif Mato bii ini Berubah nama Apabila Bertemu hamzah Tuh Nih Tuh Mato bii bertemu hamzah Satu kalimat Tuh yang merah Penyebabnya Mato biinya yang Karena bertemu dengan yang merah Maka diatasnya ada alis Cuman alisnya kurang kesini ya Ini harusnya disini Tengah Inilah yang dikatakan Mad wajib mutasir Mad panjang Wajib Wajib mutasir Karena nyamuk Karena gabungan Satu gabungan Wajib dibaca panjang Jangan Panjang wajib Nyambung Bukan Dari sini Wajib dibaca panjang Mutasir Karena bersambung Satu rangkaian Dalam bahasa Arab Kata itu disebut kalimat Makanya ini Yang gak pernah mudeng kalian Itu Kata kalimatnya Ini kalimatnya mana Kalimatnya itu Kata itu kalimat Dalam bahasa Arab Gitu Kita kan mengenal kalimat itu Saya pergi ke pasar Itu satu kalimat Kalau saya itu kata Ternyata dalam bahasa Arab Saya itu kalimat Ana itu kalimat Ada kalimat isim Kaben Kata benda Kata nama orang Dan segala Ada kata kerja Dalam bahasa Arab Ada Ada isim Ada piil Ada huruf Itu ya Dalam bahasa Indonesia Juga sama Ada kata kerja Kata benda Ada keterangan Seperti itu Ini Mad wajib mutasir Mad wajib Ketemu Hamzah Satu kalimat Itu Mad wajib mutasir Nah yang kedua Mad jais munfasir Lihatnya Animasinya Tuh Inna Innya guna Nanya apa Matobi'i Kenapa matobi'i Karena berbaris fatah Dengan alif Matobi'i itu nanti Ada tiga Berbaris fatah Fatah ini dengan alif Berbaris kasroh Berbaris kasroh Dengan yak mati Matobi'i Berbaris domah Dengan waw mati Itulah Matobi'i Ini matobi'i Cikal bakalnya nanti Matobi'inya ketemu apa Nah itu yang jadi masalah ini Jadi dasarnya Matobi'i itu dasar Basicnya Mad Makanya Mad asli Disebut Karena perkembangan Dari matobi'i itu Nanti ketemu apa Jadi apa Ibarat saya Ari ketemu siapa Jodohnya siapa Jadi apa Jadi gimana Gitu Gitu kan Kayak ini ya Majaizman Fasil Teng-teng Majaizman Fasil Majaizman Fasil adalah Yang matobi'i Bertemu alif Matobi'i ketemu alif Benar Benar Ketemu alif Kalau matobi'i ketemu alif Itu Majaizman Fasil Benar Di atasnya nanti ada alisnya Benar Benar Cuman bahasa itu kurang tepat Karena ini ternyata bukan alif Harusnya dikatakan Matobi'i ketemu hamzah Di lain kalimat Kok kalimat Ya itu tadi Kalau mau memahami kalimat Seperti bahasa Indonesia Nggak nyambung Katakan ini Matobi'i dikata pertama Alifnya atau hamzahnya Dikata berikutnya Mana Pak Ari hamzahnya Ini itu alif itu ada hamzahnya Yang benar Nulisnya gitu Di sini tuh Kita sudah kadung salah kaprah Cetakan Cetakan Indonesia Nulisnya begini Makanya kalau dikatakan Matobi'i ketemu alif Sangat benar Walaupun salah Kalau cetakan timur tengah Bukan seperti ini tulisannya Gimana tuh Pak Ari Nih Cetakan timur tengah itu Tulisannya kayak gini Ya ini Tuh ya Matobi'i ketemu alif kan Nih Harusnya No Harusnya begini Matobi'i ketemu hamzah Yang benar ini Matobi'i ketemu hamzah Di lain kalimat tuh Matobi'i bertemu hamzah Di lain kalimat Di lain kata Karena kata Dalam bahasa Indonesia Sebenarnya Dalam bahasa Arab Dalam kalimat Majaizmun pasil Tuh Pihak Matobi'i kan Tuh Ketemu alif Cukup Jadi kalau Matobi'i ketemu alif Majaizmun pasil Ada alifnya di atasnya Tapi sebetulnya Yang benar adalah Matobi'i ketemu hamzah Karena di atas alifnya Harusnya ada hamzah ini tuh Cuma cetakan Indonesia Tidak ada hamzahnya Jadi kalau Anak-anak diajarin Apa itu Matijahizmun pasil Matobi'i ketemu alif Benar Benar Tapi salah Harusnya ini ada hamzahnya Yang benar adalah Matobi'i ketemu hamzah Di lain kalimat Kalimat itu adalah Semenang dengan kata Tuh Karena Matobi'i ketemu hamzah Di kalimat Ada alisnya Itulah Matijahizmun pasil Sampai disini Nah Kalau Matari'i disukun Adalah Sama aja judulnya Matobi'i juga Tuh lihat ya Kalau gak gini Gak percaya Gak percaya Kalau saya belum Tuh ya Alkitabu Alkitabu Diapain sih Lihat tuh Matobi'i bertemu Dengan satu huruf hidup Terjadi karena berhenti Membacanya Alkitabu Yang merah ini Matobi'i Yang hijau ini Adalah huruf kosarnya Satu huruf Sarannya satu huruf Alkitabu Tuh Alkitabu Tuh Tapi ini Ini animasinya Ini sukun Ini sudah berubah Jadi Maksudnya penulisan ini Apabila Matobi'i ketemu Satu huruf hidup Dihentikan Nah ini Ini gak gini lagi Jadi gini Jadi sukun Jadi mati Tapi bukan dalam tulisan Dalam bunyi Asalnya Alkitabu Karena dihentikan Jadi Alkitabu Jadi ada dua hukum Iya Satu Matari'i di sukun Karena Matobi'i ketemu Satu huruf hidup Dihentikan Kedua Ada kolkolah Kubro Alkitab Karena banyak Dihentikan Jadi Matari'i di sukun Dan kolkolah Kubro Alkitab Apakah ada Tanda ini Tanda sukun Gak ada Adanya dimana Dalam bunyi Seperti Ada sukunnya Jadi si domah Si kasroh ini Si domah Kasroh Jadi semuanya sukun Jadi bukan hanya domah aja Nanti Barisnya itu Bisa domah dua Bisa kasroh dua Kecuali patah dua lain Nanti yang dimadiwan Dua patah dibaca satu Itu spesial dua patah Ini Nah ini Perbandingan Cuman ini Perbandingannya Animasinya gak bagus Nanti ada perbedaan Antara Matobi'i Dan Lin Kalau khau Ini lin Nanti Tidak pasangan Cuman saya ingin Animasinya kurang bagus Belum saya ganti lagi Itu Tentang Matari'i di sukun Matari'i di sukun Terjadi adalah Matobi'i Bertemu Satu huruf hidup Dihentikan Matobi'i Apakah ada Tanda matinya Gak ada Seperti Ada tanda mati Seperti Kajian berikutnya Adalah mat badal Apa itu mat badal? Mat yang terjadi Pada hamzah Dengan memakai Tanda baris Tegak terlentang Dinamai mat badal Mat pengganti Karena Baris yang Tegak terlentang Di sana adalah Pengganti Daripada hamzah Berapa panjangnya? Panjangnya dua rokat Contohnya nih A'damu Orang Arab Susah baca gini A'damu Maka digantikan A nya naik ke atas Tuh Jadi panjang A'damu Ini mat badal Badal itu Kalau ibarat haji Ayah saya Pak Haji Abdul Hamid Hamid itu Belum Belum haji Nah dihajikan Sama saya Itu badal Badal haji Digantikan Pertanyaannya Siapa yang datang Ke Mekah Ke haji Saya Menggantikan Ayah saya Badal Pengganti Badal itu A'damu A'damu A'manu A'manu Bisa tanda seperti ini Bisa tanda seperti ini Tapi umumnya yang ini Umumnya Tapi ini ceritakan Indonesia Ceritakan Timur Tengah Nanti kita lain lagi Dan menurut pendapat Ulama Kiraat Yang lain adalah Sebagai berikut Mad badal Ialah setiap Mad yang didali oleh Huruf Hamzah Yang terdapat pada Awal suku kata Seperti Utu Imanun Adam Ini menurut Ulama lain Karena menurut Ilmu Sorok Baris yang tegak Terentang pada Adam Ya dan Waw pada Imanun Utu Adalah badal Pengganti Daripada Hamzah Yang diguang Asalnya Utu Asalnya Utu Utu Asalnya Imanun Imanun Nah orang Arab Nggak mau baca kayak gini Nggak mau susah Makanya ada pengganti Tetapi hal ini Tidaklah berlaku Untuk seluruhnya Karena seperti kata Uhiya Bukanlah Berasal dari kata Uhiya Tapi inilah yang cerita Nah Perhatikan pula yang ini Kata-kata yang seperti Di sini Zalika Zalika Maliki Dan Janatun Itu bukan Madbadal Tidak dinamakan Madbadal Karena madbadal Hanyalah terjadi Daripada Hamzah Baris yang tegak Di situ memang Betul-betul Pengganti Betul-betul Badal Daripada huruf yang Dibuang Yaitu Alif Tetapi Tidaklah dinamakan Madbadal Dalam kata yang ini Kata-kata Sama tersebut Di atas Mad asli Atau kita bilang Mad tobi'i Mad tobi'i Mad asli Itu juga Tapi kita kadang-kadang Kita membedakan Kalau mad tobi'i itu Ada penyebabnya Huruf berbaris patah Dengan alif Berbaris kasro Dengan yang mati Berbaris doma Dengan yang mati Sedangkan mad asli Ada yang berdiri aja Jadi berdiri Ada baris berdiri Selain di alif Dan di hadomir Itu mad asli Nanti ada hadomir lain Marsila khusiro Ini mad badal A-damu A-damu A-manu A-manu Badal pengganti Asalnya dua alif ini Dua hamzah Orang Arab susah Baca gini A-damu Dibuat satu Jadi A-damu Ini mad badal Kalau bahasa ringannya Baris berdiri Ada jadi alif Di awal Kayak gini Mad badal Tapi ini ceritakan Indonesia ya Ceritakan timur tengah Nanti kita lain lagi Ini A-damu Ya Seperti itu Mad badal Nah ini Yang kelima adalah Mad iwat Ini halaman 40 Mad iwat Paling gampang Paling gampang sebetulnya Mad iwat terjadi Bila ujung kalimat Yang berbaris Fatah dua Fatah tayin Tanwin fatah Dihentikan Panjangnya dua rokat Nih Aliman Dihentikan jadi Alima Pertanyaannya apa ada Dalam tulisan ini Gak ada Ini hanya dalam bacaan Tulisannya seperti ini Aliman Alima Hakiman Hakima Dalam bacaan Rahiman Dalam tulisan Dibacanya Rahimah Kalau dihentikan Dua fatah Dibaca Satu Jika dihentikan Jika dihentikan Jika berhenti membaca Itu Mad iwat Iwat Dua fatah Dibaca satu Jika dihentikan Gampang ya Paling gampang Dua fatah Dibaca satu Hanya patah tayin aja Kasro tayin gimana Enggak laku Dua matah tayin gimana Enggak Kalau dikasro tayin Dua matah tayin Nanti berlaku Dalam cara mewakufkan Nanti ya Ada tekniknya Ini tetap semua baris Semua baris Kalau dihentikan Jadi sukun Jadi sukun Kecuali patah tayin ini Patah dua Tapi nanti ada pengecualian Di bawah Pada ta'amar butoh Enggak jadi Enggak jadi Mad iwat Mad iwat Dua fatah Dibaca satu Jika dihentikan Gampang sebetulnya ya Kecuali huruf ta'amar butoh Yang bertanwin fatah Bila dihentikan Tidak jadi mad iwat Akan tetapi Tidaknya dibaca menjadi ha Contoh Solatan Enggak jadi solata Olah Rohmatan Enggak jadi rohmata Rohmah Itu Ini Mad iwat Nomor lima Nomor 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 nom Matobi yang bertemu huruf bertasjid Dengan catatan di atas ada alisnya Itu jadi Dengan catatan ada tanda alisnya Emang ada yang lain? Ada nanti Matobi ketemu huruf bertasjid Lain lagi Matobi ketemu huruf bertasjid Matobi ketemu huruf bertasjid Matobi ketemu huruf bertasjid Ini gak jadi panjang Karena gak ada alis di atasnya Jadi yang Madlajimu Sakol Kalimi itu Matobi ketemu huruf bertasjid Tapi ada alis di atasnya Ada tanda alis Kalau yang gak ada tanda alis pendek kebalikannya Misalnya ya ini Ini nunnya bertasjid Karena ada alisnya Jadi mana Itu Matlajimu Sakol Kalimi Tapi nanti kalau ada Matobi ketemu huruf bertasjid Tapi tidak ada alisnya Dicitakan Indonesia Atau dicitakan Timur Tengah Itu gak jadi mat Justru Matobi yang gak dibaca panjang Kan ada hukumnya ya Matobi tidak dibaca panjang lima hal Satu ketemu aliflam komaria Kedua ketemu aliflam samsia Ketiga ketemu lapad Allah Keempat ketemu huruf mati Kelima ketemu huruf bertasjid Nah kalau ketemu huruf bertasjid Yang tidak ada alisnya Itu yang pendek Bingung Pakri belum mudeng nanti ya Matobi yang tidak dibaca panjang Tidak ada sih dalam bahasan ini Pakri dapat dari mana Itu dari pengalaman saja Dari eksperimen Jadi Matlajimu Sakol Kalimi Matobi bertemu huruf bertasjid Yang ketujuh Ini halaman 41 Ini adalah Matlajimu Khafaf Kalimi Matlajimu Khafaf Kalimi Ini itu Madbadal Diiringi oleh huruf yang mati Panjangnya enam harokat Bingung saya Ini ada alis ini panjang Gitu aja Cuman asalnya Ini asalnya Aal ana Cuman kan yang Yang masalahnya Orang yang gak ngerti Bingung bacanya Ini bacanya gimana Bacanya gini Aal ana Aal Aal Asalnya Aal Ini badal Menggantikan dua alif ini Menjadi satu Dua hamjah menjadi satu Makanya jadi panjang Gini Sama seperti Matbadal Makanya Matlajimu Khafaf Kalimi Matbadal ketemu huruf bertasjid Matbadal ketemu huruf mati Aal ana Ini jarang-jarang ada Makanya saya juga sering lupa Matlajimu Khafaf Kalimi Matbadal bertemu huruf mati Kemudian ada ini Yang sering lupa ini Matlajimu Khafaf Apa itu? Itu huruf-huruf yang ada Pada permulaan surat-surat Quran Yang mesti dibaca panjang Enam harokat Kalau saya katakan Adanya di awal surat Penampilannya lain Penampilan apa? Penampilannya lain tuh Tiba-tiba ada Ada yang panjang Ada tuh Di ayat pertama Dan ayat kedua Umumnya Penampilannya lain Tiba-tiba diatasnya ada alis Ada alip Atau ada alis Ini Nah Kalau menurut teori disini Matlajim Harfi Musbah Huruf-huruf yang harus dibaca Enam harokat Mana? Hurufnya ini Kapabila Salah satu dari delapan huruf Nakoso asalukum Nun, kop, sod, ain, sin, lam, kap, mim Nakoso asalukum Ini maksudnya apa? Kalau ada huruf-huruf Salah satu huruf dari delapan ini Ada di awal surat Itu harus dibaca Enam Enam harokat Atau tiga alif Itu Cuma yang jadi masalahnya Sering lupa Gampang aja Kok gampang? Ya pokoknya mah Kalau ada huruf yang Berpenampilan lain Ada alis Gini Baca aja tiga alif Atau enam harokat Selesai Apa namanya? Tahu Ya Ya kalau pengen tahu namanya Ini Yang Di atas Di atas hurufnya ada alis Itu hurufnya Namanya Matlajim Harfi Musbah Hurufnya ya Nah Kalau ini kan ya sin Berarti terdiri dari dua Satu Matlajim Harfi Musbah Yang sinnya Ya nya nanti Matlajim Mohopap Harfi Karena kalau Matlajim Harfi Musbah Hurufnya cuma enam ini Nakoso asal hukum Ini sin Nih sin Termasuk huruf yang Matlajim Harfi Musbah Kalau ya nya bukan Ya nya mana? Ya nya ini Ya nya Yang ini Matlajim Mohopap Harfi Kalau Matlajim Mohopap Harfi Apa? Huruf-huruf yang Ada pada permulaan Surat-surat Quran Yang mesti dibaca panjang Dua harokat Atau satu alif Ya iyalah Di atas hurufnya kan Ada alif Makanya bacanya satu alif Contoh seperti ini ya Ini berarti Kalau yang kayak gini Perpaduan antara Matlajim Mohopap Harfi Nomor 9 Dan Matlajim Harfi Musbah Nomor 8 Nih Kalau ini alif Lam Berarti dua-duanya ini Lam dan Mim itu Huruf-huruf Matlajim Harfi Musbah Nggak percaya Kita lihat disini Lam dan Mim itu Lam dan Mim itu ada Berarti Berarti dipacanya Lam dan Mim itu Panjangnya Masing-masing Nama harokat Alif Lam Mim Nah bagaimana dengan yang kedua ini Mana? Ini Hak Mim Berarti perpaduan Antara nomor 8 Dan nomor 9 Haknya Termasuk huruf-huruf Matlajim Mohopap Harfi Mimnya Termasuk Matlajim Harfi Musbah Nah ini ya Yang Matlajim Mohopap Harfi Mana hurufnya? Nih lihat disini ya Biar nyambung Tuh Matlajim Mohopap Harfi Itu hurufnya Cuma 5 Nih Ya Panjangnya 6 harok Ini 5 buah Ha Ya To' Ha'ro Dikumpulkan dalam Hayun To'had Maksudnya apa? Kalau ada huruf-huruf Yang berpenampilan aneh Tadi Di awal surat Termasuk Salah satu dari huruf yang ini Maka dibaca satu alif Ah bingung Gampang aja Pokoknya mah Nih Adanya di ayat pertama Atau ayat kedua Penampilannya di atas hurufnya Ada alis Ada alif Berarti panjangnya satu alif Namanya apa? Ah tau Bener Mim Berarti tiga alif Nama harokat Ah namanya apa? Tau Tapi kalau pengen tau Oh ini Matlajim Harfi Musbah Yang ini Ini Matlajim Mohopap Mohopap yang ringan Mohopap Harfi Tuh ya Hayun To'had Jadi Yang tadi pun Kesini Sama aja Sama apa? Ini perpaduan Yang Matlajim Harfi Musbah Yang harus dibaca panjang Enam harokat Atau tiga alif Enam itu Enam itu Satu alif itu kan Nilainya dua Berarti Enam harokat Tiga alif Ini berarti Ini berarti Kalau alif Hak Mim itu perpaduan Antara nomor delapan Dan nomor sembilan Haknya Huruf-huruf Hayun To'har Hak Hayun To'har Hak tuh Yang dibacanya Satu alif Itu Matlajim Mohopap Harfi Haknya Mimnya Matlajim Harfi Musbah Saya juga sering lupa Yang ini mah Cuman saya gampang aja Kalau ngajarin sama orang Nih ibu Kalau ada huruf-huruf Yang berpenampilan aneh Adanya di ayat pertama Dan ayat kedua Kalau ada di atas Huruf itu tandanya alif Panjangnya satu alif Kalau di atas Huruf ini panjangnya Kayalis Panjangnya tiga alif Atau enam harokat Udah cukup Jadi bacanya Bacanya dieja Seperti RRI SSI TNI Gitu ya Jadi enggak Polri Enggak TNI jadi TNI BRI jadi BRI Enggak Dieja Jadi ini juga Bacanya dieja Panjangnya Ditentukan oleh Tanda di atas hurufnya Kalau di atas hurufnya Ada alif Berarti panjangnya Satu alif Kalau di atas hurufnya Ada alif Berarti panjangnya Tiga alif Atau enam harokat H Mim Kayak ini juga sama Jangan Kehayaan Sok jangan Dieja Gaf Panjangnya Enam harokat Tiga alif Gaf H Ya Ain Ada hukum lain tuh Ain tuh ujungnya Nun Ketemu sod Jadi ifa Ain Sod Nanti kita Kita bahas dalam Hal berikutnya ya Kita kok bingung Kalau sekarang Kayak ini To berarti Hurufnya Marajim Mohapap harfi Karena satu alif Sin Sin Ini termasuk Marajim Marajim ini Harfi Musbah Karena sin Sin dan mim Sin dan mim To Sin Sin itu kan ujungnya En Saya gak mudeng Pak Ari ngomong Nih kan To Ya To To Ya Sin 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 Ujungnya apa Nun mati kan Sin Nun mati kan Mim Ini mim Ada ianya ya Mim Nah Jadi yang dikatakan To Sin Nun mati ketemu Mim Idgomi guna To Sin To Sin Mim Mim Mimnya panjang juga Madari di Sukun Makanya panjangnya itu Lima harokat Lima harokat Lima juga Bisa aja Nama harokat Tiga alif Jadi ini yang dikatakan Kok ada idgomnya Ini To Ini kalau dipecah Kayak gini To Sin Dan mim Sin Sin Mati ketemu Mim Idgomi guna To Sin Mim Ini Ah aku masih Lupa Ya sama Saya juga masih Lupa disini Jujur aja Itu Jadi caranya gimana Cara mudahnya aja Ini Kalau menemukan Seperti ini Penampilan aneh Adanya di ayat pertama Dan ayat kedua Cuman itu di ayat pertama Dan kedua Bacanya di eja Di eja itu Dipecah gitu Jangan Alamak Jangan Hama Jangan Bacanya di eja Panjang peneknya Ditentukan oleh Tanda di atasnya Kalau di atas huruf itu Ada alis Maka panjangnya Tiga alif Atau enam harokat Kalau di atas itu Panjangnya satu alif Maka Bacanya satu alif Atau dua ketukan Dua harokat Gitu yang gampang Kalau kesini Jujur aja Saya juga jelimet Madlajim Muhabab Harpi Sama ini Tapi dulu saya lagi Nganjarin anak-anak Pinter cepat Hafal Sekarang udah lupa-lupa juga Madlajim Harpi Musbah Sama Madlajim Muhabab Harpi Itu Kayak ini Ini Nomor Kalau nomor tujuh itu Ini Pokoknya gini aja Setiap ada tanda begini Kadang-kadang Tandanya kayak gini Kadang-kadangnya Alifnya kayak gini Berdiri Kalau Madbadal Ketemu huruf mati Ini namanya Madlajim Muhabab Kalimi Bacanya Yang penting Bacanya Al Anak Gitu Yang penting Bukan Al Bukan yang ini Bukan Ini Di Quran Gini adanya penampilannya Atau gini Ini alifnya Gak pake alif Tapi berdiri Gini Al Anak Ini jarang Adanya cuman Disini aja nih Di surah Yunus Ayat 51 Itu Jarang Jadi kalau gak ngerti Juga jarang baca Sebenarnya yang penting Gitu aja Al Anak Gitu Nah Kalau yang ini Pelajaran yang ini Sedikit dilimut Pusing Ambil gampang aja Kalau ini Menurut teori kan Madlajim Harpi Musbah Kalau ditanya nanti Madlajim Harpi Musbah Berapa hurufnya Ada delapan Apa aja Nakoso asal hukum Nun Kop Sod Ain Sin Lam Kap Ya Nun Kop Sod Ain Sin Sin Lam Kap Dikumpulkan Dengan nakoso Asal hukum Sementara ini Madlajim Mohop Harpi Hurufnya ada berapa Ada lima Hayun Tohar Ah bingung Cari gampang aja Gini bu Kalau menemukan Begini Nama Boleh lupa Nih Gini Yang penting Bacanya aja Kalau di atas Kopnya ada alis Baca panjangnya Enam harokat Atau tiga alif Kof Gitu Kalau kayak gini Yasin Di atas Yanya kan ada alif Berarti panjangnya Satu alif Yanya panjangnya Satu alif Yasin Sinnya panjang Yasin Ini kof Bacanya Cara bacanya Gini Kof Ini panjangnya Ini Enam harokat Atau Enam harokat Atau Enam ketukan Atau tiga alif Ini Yasin Apa sih namanya Ah gak apa-apa Lupa namanya juga Cuman kalau mau ingat Berarti yang ini Yang alisnya panjang ini Ini termasuk Madlajim Harpi Musbah Sementara yang Yang panjangnya Suman satu alif Namanya Madlajim Mohopap Mohopap Harpi Itu doang Tapi nama saya juga Kadang-kadang suka lupa Madlajim Harpi Musbah Sama Madlajim Mohopap Harpi Mohopap Hampang Madlajim Mohopap Harpi Itu Jadi Cara gampang aja Kayak ini Alam Jangan Bacanya di Eja Pokoknya kalau Menemukan penampilan Yang gini Bacanya seperti Baca Ikro satu Alif Bata Saab Bata Jadi jangan Alam Jangan Masya Allah Kalau Alif Alam 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 Bacanya di Eja Panjangnya ditentukan oleh Tanda yang di atas hurufnya Kalau di atas hurufnya ada alis Berarti panjangnya 6 harokat Ini 6 harokat Atau 3 alif Alam 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 Kalau yang ini H H H Alam Alam Jangan Dia Eja juga H Panjangnya hanya satu alif Karena di atas Di atas hanya ada alif H Mim Tapi kalau mau Untuk anak-anak Supaya fitur H ini termasuk huruf apa H ini termasuk hurufnya Madlajim Harpi Harpi Musbah Jadi Dua huruf ini Satu gabungan ini Ternyata dua hukum H Nya Madlajim Muhabbab Harpi Mim Nya Madlajim Harpi Musbah Kenapa? Karena Mim itu salah satu dari huruf Nakoso Asalukum Oh bingung saya Itu tadi saja Berpenampilan aneh Bacanya di Eja Adanya di ayat pertama Ayat kedua surat Di awal-awal Nah bacanya gimana? Di Eja H dan Mim Panjangnya gimana? Ditentukan oleh huruf di atasnya Kalau di atas huruf ini H Ada alif Berarti panjangnya satu alif Kalau di atas huruf ini ada alis Berarti panjangnya tiga alif H Mim Sama seperti ini Kahaya Asaluk Jangan Gaf H Ya Aing Sod Gitu Cuman Aing Nanti non mati ketemu sod Aing Jadi ikhpada ya Non mati ketemu sod Ini kayak To sin To sin Sin non mati ketemu mim Idgom biguna To sin Mim Aku orang ngerut Orang ngeruti Ada idgom Ada ihpak Nantilah dibahas lagi ya Supaya jangan bingung Yang terpenting Yang harus disimpulkan Dalam pelajaran yang ini Kalau menemukan Begini-begini bentuknya Ada di ayat pertama dan kedua Bacanya di Eja Sama seperti baca ikro satu Ya Kadang-kadang kan gini hurufnya Kop Ada nanti hurufnya Nun Jangan Nah Jangan Nun Terus Kalau sudah di Eja Dibaca kayak ikro satu Nah Lihat Di atas hurufnya ada tanda apa Ada tanda alif Berarti panjangnya satu alif Di atas hurufnya panjangnya ada alis Berarti panjangnya tiga alif Atau enam harokat Itu aja ya Ini Jadi sampai situ Sampai nomor Sembilan Madalajim Harfi Musba Sama Madalajim Mohopap Mohopap Harfi Ya Kadang-kadang Ngahapal disini Agak-agak Jilibet Madalajim Harfi Musba Yang ingat Madalajim Musakol Kalimi Itu yang Madalajim ketemu Hubertasid Seperti Walabdol Itu diingat Itu seringkali Banyak Dan nomor sepuluhnya adalah Madalajim Madalajim itu Gampang Kalau sudah ngerti nomor tiga Tadi Madalajim 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 pasti pintar Nah Sebelum Memahami Madalajim Pahami dulu Apa itu Lin Yaitu Wau atau Yak mati Sesudah huruf berbaris Fatah Serta diiringi huruf yang Luar hidup Nah Maksudnya Pahami dulu huruf lin Huruf lin itu Setiap huruf yang berbaris Fatah dengan Wau mati Atau yak mati Gampangnya begitu Bahasa ini Bahasa disini jelimet Saya sempurnakan Huruf lin itu Setiap huruf yang berbaris Fatah dengan Wau mati Atau Berbaris fatah dengan Yak mati Ini wau mati Ini yak mati Ini lin Kapan menjadi Madalajim Kalau ketemu Satu huruf hidup Dihentikan Seperti madalajim Disukun Khau Khau nya lin Khau pun Khau fin Kalau dihentikan Khau Jadi panjang Jadi Madalajim Panjang itu Kalau dihentikan Kalau gak berhenti Gak panjang Waswaifi Waswaifu Waswaifu Gak ada yang panjang Kalau berhenti Waswaifu Jadilah Madalajim Jadilah panjang Al-Yawma Al-Yawmu Al-Yawmi Gak panjang Panjang kapan Kalau dihentikan Al-Yawm Jadi Madalajim Sampai sepuluh dulu Mungkin nanti Kebanyakan malah pusing Ini padat-padat itu pusing Tapi menyenangkan Insya Allah Perlahan-perlahan Nanti saya bantu Untuk memahami Sampai disini Ada pertanyaan Baik terima kasih Untuk semuanya Terima kasih sponsor Yang orang-orang yang sudah Mersponsori Terlaksana acara ini Semoga Allah Mengganti berlipat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh